Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dari Dapur Sehat SK. Kali ini kita akan membuat ulen yang terbuat dari beras ketan. Biasanya di daerah Jawa Barat selalu membuatnya, dimakan begitu saja setelah digoreng atau dicocol ke sambal goreng ati atau yang lainnya. Dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Ada beras ketan? Sebanyak 500 gram atau setengah kilo, kita cuci saja. Dan ada kelapa parut? Saya memakai satu butir untuk setengah kilogram beras ketan. Beras ketannya sudah kita cuci. Teman-teman, kalau untuk nasi, biasanya teman-teman mengembiri. Airnya sekian ini teman-teman ya. Setelunjuk. Kalau untuk beras ketan, kasih setengah teman-teman ya. Setengah. Yuk kita masukkan saja beras cooker. Ketannya sudah matang, kita kasih garam sedikit saja. Karena nanti gurihnya kita dapat dari parutan kelapa. Kelapa parutnya sudah kita masukkan. Dan kita kasih mentega saja sedikit saja teman-teman. Satu sendok makan. Mari kita mulai menghaluskan. Kita tumbuk dan jangan lupa alat menumbuknya dikasih plastik ya, agar tidak lengket nantinya. Sudah kita tumbuk halus teman-teman. Kita siapkan kertas nasi untuk membungkus. Selamat menikmati. Kita simpan di kulkas atau langsung digoreng. Siapkan tepung terigu. Dan dibalur. Balurkan ulen ke tepung terigu. Ini maksudnya agar tidak rapat nanti digorengnya. Kemudian kita kerjakan seterusnya. Semuanya sudah kita balur. Mari kita goreng. Kita goreng saja. Ulennya sudah matang. Dan kita taruh di atas kertas nasi agar minyaknya terserap. Selesai sudah kita membuat ulen dan digoreng. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga teman-teman suka ya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe. Agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video ke depannya. Sampai jumpa teman-teman. Salam. Terima kasih telah menonton.